Oke teman-teman, balik lagi di channel saya Dan di depan ini ada sebuah Digital Photo Frame Atau Photo Frame Digital Dan ketika saya mau mencobakan Ternyata dia rusak Dan adaptornya ini ada bermasalah Dan saya coba untuk memperbaiki adaptor ini Setelah itu saya akan mengetes Photo Frame Digital ini Oke Saksikan terus video ini sampai selesai ya Oke dan adaptor ini Dia mempunyai tegangan output 5V Untuk menyalakan Frame Photo Digital ini Oke dan Saya sudah juga membuka adaptor ini Disini juga terlihat Kita bisa lihat ya Ada sebuah kapasitor yang sudah gelembung ini Dan saya akan langsung menggantikan adaptor ini Tapi saya juga akan melakukan pengecekan juga di Beberapa dioda ini mungkin ada yang short atau tidak Oke saya lakukan perbaikan dan juga melepas elko ini Dan mengganti yang baru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke dan setelah melakukan pengukuran Ternyata Dioda dan komponen lain masih aman Saya langsung mengganti elko yang sudah gelembung ini saja Ukuran elko 4,7 micro Dan ini berapa volt ya 400 volt 4,7 micro 400 volt Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Karena kita menonton! Terima kasih telah menonton! Oke saya sudah mendapat penggantinya Ini elko dari charger hp bekas ya Saya akan copot dulu dan mengganti di adaptor ini Oke selanjutnya Mempasang elko nya Saya sudah copot Ini yang sudah gelembung Ini yang baru BKC copotan Ukuran 4,7 micro 400 volt Oke Selanjutnya pemasangan Oke 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 dan Saya sudah melakukan Pemasangan Elko nya Dan saatnya melakukan Pembuktian Ini saya tutup dulu Untuk menghindari Yang tidak kita inginkan Oke Oke saya sudah Ini kabel nya Sudah saya tanam Dan Menyalakan Ini Tombol power nya Di belakang Oke tekan Lama Oke Sudah menyala Ini Spectra flash Oke Oke dan Disini ada Tersedia Menu Ada foto Dan juga Untuk Putar video Putar video Ya kelihatan Ini ada Foto Explore Setup Ada musik juga Oke Oke coba Saya akan Carikan flash Dulu Untuk Melakukan Pengetesan Di belakang ini Ada Tersedia juga Micro Atau Macro SD Untuk Memory card Dan juga USB Disini Ada tombol Ini power Dan Ada tombol Menu Di bawah Setelah itu Ini Ada tombol Play Volume Dan juga Skip Untuk Pre-Fouse Ke depan Dan ke belakang Oke Dan Mungkin Sampai disini dulu Video singkat Dari saya Semoga Kalian Terhibur Semoga Kalian Terhibur Dan Jika Kalian Tidak Suka Video ini Silahkan Dislike Oke Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa N playing Terima kasih.